Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada bulan Desember tahun 2021 ini Nah seperti apa? Gambaran kabar baik Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan satu dekartu tarot Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi dan kabar baik yang pertama Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini adalah Di bulan Desember ini kemungkinan besar teman-teman Gemini akan mendapatkan Suatu kelimpahan rezeki yang bisa dikatakan Luar biasa sekali Karena dari tanggal 1 sampai dengan akhir Bulan Desember tahun 2021 ini Bisa diprediksi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu betul-betul berada dalam situasi yang cukup baik Kamu betul-betul berada dalam situasi yang cukup lancar Karena apa? Ada aliran-aliran rezeki yang bisa saya katakan Setiap hari itu selalu kamu mendapatkan rezeki Baik itu rezeki yang jumlahnya banyak Ataupun rezeki yang jumlahnya sedikit Kamu setiap hari selalu saja Ada rezeki-rezeki yang menghampiri teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Tetapi ketika teman-teman Gemini Dalam posisi yang mendapatkan beberapa potensi-potensi rezeki yang baik Di sisi yang lain Teman-teman Gemini juga harus mewaspadai Karena apa? Karena di bulan Desember ini Ada kewajiban dan juga ada tanggung jawab Yang memang harus kamu selesaikan Dengan posisi keuangan kamu Jadi memang kabar baik yang pertama Di sini bisa kita asumsikan Teman-teman Gemini berada dalam situasi yang bagus Berada dalam situasi yang cukup lancar Tetapi memang ada beberapa Kewajiban dan juga tanggung jawab Yang memang harus dituntaskan Secara posisi materi Dan kemudian kabar baik yang selanjutnya Di sini saya sampaikan memang hati-hati Di sini memang kamu akan berada dalam satu fase Ketika kamu mengalami kegagalan Ketika kamu mengalami permasalahan Selalu saja ada orang-orang yang berusaha Untuk menari di atas penderitaan kamu Jadi kamu jangan mudah percaya Jangan mudah untuk memberikan rasa simpati Dan juga empati kamu Karena tentu saja di bulan Desember Tahun 2021 ini Saya sampaikan kepada teman-teman Gemini Kamu berada dalam satu keadaan Yang dimana selalu saja ada beberapa pihak Yang tidak terlalu menyukai kamu Apalagi secara kondisi keuangan Di bulan Desember ini Kan kamu sudah mulai mengalami Peningkatan-peningkatan secara posisi keuangan Yang dimana ketika terjadi peningkatan secara keuangan Pasti selalu saja ada orang yang iri Dengan apa yang kamu capai Di bulan Desember tahun 2021 ini Tetapi kabar baiknya Walaupun ada beberapa orang yang iri Terhadap pencapaian kamu Teman-teman Gemini Di bulan Desember tahun 2021 ini Tidak terlalu terpengaruh Dengan hal-hal yang simpel Dengan hal-hal yang sederhana Seperti itu Karena apa? Kamu sadar diri Bahwa di bulan Desember ini Akan ada beberapa tujuan Yang harus kamu capai Yang memang harus kamu perjuangkan Secara luar biasa di bulan Desember tahun 2021 ini Jadi masalah-masalah yang memang ditimbulkan Oleh pihak luar Di luar dari diri kamu Itu tidak terlalu menjadi suatu permasalahan Dan kamu tidak terlalu tertekan Dengan segala situasi yang memang terjadi Yang diakibatkan oleh orang lain Kenapa? Di bulan Desember ini Sebenarnya fokus kamu itu cuma satu Yaitu perbaikan secara ekonomi Dan kamu memang di bulan Desember ini Akan mengalami perbaikan itu Hanya saja prosesnya Antara teman-teman Gemini yang satu Dan juga teman-teman Gemini yang lainnya Itu tentu saja berbeda Tetapi yang jelas Teruntuk keseluruhan Teman-teman Gemini Di sini ada kartu King of Pentacles Yang merepresentasikan di bulan Desember Tahun 2021 ini Teman-teman Gemini berada dalam Cakupan situasi Rezeki yang cukup baik Rezeki yang cukup lancar Dan juga teman-teman Gemini Akan mendapatkan Kelimpahan rezeki yang sangat luar biasa Di bulan Desember tahun 2021 ini Dan kemudian Kabar baik yang selanjutnya Di dalam perjalanan kamu Di bulan Desember tahun 2021 ini Memang bisa dikatakan Masih ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Termasuk dalam usaha Dalam pekerjaan Tentu saja ada beberapa persoalan Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Baik itu ada kompetitor yang bermain kotor Ada beberapa permasalahan yang diakibatkan Dalam sirkel pekerjaan kamu Tetapi di bulan Desember tahun 2021 ini Kabar baiknya adalah Teman-teman Gemini mampu bertahan Di tengah berbagai bentuk situasi Yang diakibatkan Oleh hal-hal yang seperti itu Dan kemudian memang disini kabar baik Secara posisi usaha Bagi teman-teman Gemini Yang memiliki usaha Di bulan Desember tahun 2021 ini Kemungkinan besar Kamu akan mengalami Peningkatan-peningkatan yang cukup pesat Terkait dengan posisi usaha kamu Jadi memang kamu harus Mensyukuri Segala bentuk perjuangan kamu Segala bentuk upaya kamu Dalam sisi usaha Dan juga Di dalam sisi pekerjaan kamu Dan kemudian kabar baik Yang terakhir Disini bisa saya sampaikan Secara posisi hubungan asmara Memang disini kamu harus Berhati-hati Di satu sisi Oke lah Kamu bisa menjadi penengah Kamu bisa menjadi Problem solving Terkait dengan penyelesaian Masalah yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Tetapi Di sisi yang lain Kamu juga harus Waspada Dengan potensi orang ketiga Potensi orang ketiga Bukan berarti Hal-hal yang merusak Tetapi hal-hal yang Mencampuri Antara urusan kamu Dengan pasangan Itu juga seharusnya Bisa kamu singkirkan Supaya apa? Untuk mencegah Untuk mencegah Timbulnya Permasalahan-permasalahan Yang tidak terlalu penting Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ketika kamu dengan pasangan Ada masalah Yaudah Itu masalah kamu Dengan pasangan kamu Tidak usah melibatkan Pihak luar Tidak usah Melibatkan Pihak lain Di dalam menyelesaikan Masalah kamu Karena kalau kamu terlalu Mengakibatkan terjadinya Pihak luar Ikut campur Ikut masuk Ke dalam hubungan asmara kamu Justru yang saya khawatirkan adalah Itu akan menimbulkan Beberapa Permasalahan yang baru Yang akan muncul Di dalam hubungan Asmara kamu Padahal Pada situasi Di bulan Desember Kamu mampu menjadi penengah Mampu menjadi Pemberi solusi yang baik Terkait dengan Berbagai bentuk Permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kurang lebih Seperti ini Situasi Kabar baik Teruntuk teman-teman Gemini Dan juga Wanti-wanti Di bulan Desember Teruntuk teman-teman Gemini Semoga bisa membantu Menjadi referensi Dan juga Menjadi motivasi Bagi teman-teman semua Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Joyohadi Diningrat Rahayu 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 Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses terus Teruntuk teman-teman Gemini Di bulan Desember Tahun 2021 Ini Lepuk teman-teman colambre Terima kasih.